Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan seorang pangeran yang menolak untuk menjadi raja dan melawan Belanda, yaitu pangeran Diponegoro Lahir sebagai anak dari Sri Sultan Hamengkubwono III, tidak membuatnya ingin menjadi seorang raja Namun, justru ingin berjuang bersama rakyat melawan Belanda Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini Yuk subscribe channel Aku Paham, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini Pada tanggal 11 November tahun 1785, Bendara Raden Mas Mustahar atau Raden Mas Ontowiryo atau yang dikenal sebagai pangeran Diponegoro, lahir di Yogyakarta Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubwono III Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli hukum Islam Jawa Ia juga menolak keinginan sang ayah agar dirinya menjadi raja Di usianya yang ke-27 tahun, ia menikahi Raden Ayuretno Madubrongto Seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan Dan dikaruniai anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II Pada tahun 1821, pangeran Diponegoro berempati kepada rakyat dan tidak rela melihat petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman Setahun kemudian, ia memberontak terhadap Keraton saat kepemimpinan Hamengkubwono V karena pemerintah harus diwalikan kepada Pati Danurejo dan Residen Belanda Pada tanggal 6 Mei tahun 1823, Belanda menyatakan semua tanah yang disewa orang Eropa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824 Namun, pemilik lahan wajib memberi kompensasi kepada penyewa lahan Di bulan Oktober tahun 1824, pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda Ia lalu melawan Belanda dengan membatalkan pajak puasa kepada petani di Tegal Rejo agar dapat membeli senjata dan makanan Setahun kemudian, pada bulan Mei, ia semakin tidak terima saat Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat kereta api melewati makam leluhurnya Hal tersebut memulai perang saudara, yaitu antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro atau Antek, Belanda Di tahun yang sama, pada tanggal 20 Juli, pihak istana mengutus dua bupati untuk menangkap pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegal Rejo namun tidak berhasil Ia lalu merencanakan perlawanan terhadap Belanda dan menjadikan Goa Salarong di Bantul sebagai tempat persembunyiannya Ia juga memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan Belanda selama lima tahun Pada tahun 1829, Belanda menyerang pasukannya dengan sistem benteng dan akhirnya Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap Dua pasukannya, yaitu pangeran Mangkubumi dan panglima utama Alibasa Sentot, menyerah kepada Belanda Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menangkapnya Seperti sayembara dengan hadiah sangat besar yaitu 20 ribu gulden namun tetap tidak dapat menangkapnya Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Belanda mengundangnya untuk berunding dan menjamin jika tidak ada kesepakatan, maka ia dapat kembali ke tempatnya Namun Belanda berbohong dan menangkapnya Sebulan kemudian, ia diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar Sekitar 200 ribu orang tewas dalam pertempuran Belanda kehilangan 8 ribu tentara dan 7 ribu serdadu pribumi Setelah perang di Ponegoro berakhir pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo Warok Proto di Dingrat III Selama 25 tahun, Pangeran di Ponegoro tinggal di Beteng, Rotterdam Dan pada tanggal 8 Januari tahun 1855, ia meninggal di usia 69 tahun Pangeran di Ponegoro pernah berkata Hidup dan mati adalah genggaman ilahi Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan Oh, aku paham sekarang Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya Agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham